Pendekar Sakti Suling Puala bagian 27 Hiyati Hwee dan Seng Hwee kau bekerja sama Seng Hwee Sien Kun memukul meja dengan wajah merah padam Dia sangat gelusar setelah menerima laporan bahwa belasan anggotanya gagal membunuh Tio Bun Yang Dan sebaliknya kepandayan mereka malah musnah Aku harus membunuh Tio Bun Yang ujar Seng Hwee Sien Kun sambil mengepal tinju Jangan gusar, ketua ujar Leng Bin Hoat Su Sebab para anggota kita itu berkepandayan rendah Tentunya tidak bisa melawan Giyok Siaw Sien Hiap Kalau begitu, perlukah aku yang turun tangan membunuh Giyok Siaw Sien Hiap Sio Ke Hiap dan lainnya tidak perlu Ketua, sahut Pak Bin Kui dan menambahkan Apabila perlu, kami akan turun tangan Betul, sambung Pet Pai Loko Ai Biar kami yang turun tangan Dan itu sudah cukup Mendadak terdengar suara seruan di luar Yang susul menyusul Dan seketika mereka pun berhenti berbicara Gak Chong Heng, Wakil Ketua Hiati Hwee Berkunjung Gak Chong Heng Wakil Ketua Hiati Hwee Berkunjung Undang dia masuk sahut Seng Hwee Sien Kun Undang dia masuk Undang dia masuk, terdengar suara yang susul menyusul sampai di luar Berselang beberapa saat, tampak seseorang berjalan masuk Yang tidak lain Gak Chong Heng, Wakil Ketua Hiati Hwee Yang lalu memberi hormat kepada Seng Hwee Sien Kun dan lainnya Selamat datang, saudara Gak ucap Seng Hwee Sien Kun sambil tertawa gembira Hahaha selamat bertemu, Ketua Sahut Gak Chong Heng sambil tertawa gelap Silakan duduk ucap Seng Hwee Sien Kun Terima kasih Gak Chong Heng duduk Mari ku perkenalkan Ini adalah Leng Bin Hoat, Wakil Ketua Seng Hwee Kau dan Seng Hwee Sien Kun Memperkenalkan mereka satu persatu Gak Chong Heng dan mereka saling memberi hormat sambil tertawa-tawa Setelah itu Seng Hwee Sien Kun bertanya Ada sesuatu penting saudara Gak kemari ya Gak Chong Heng mengangguk Ketua mengutus ku kemari untuk mengudang Hwee Sien Kun ke markas kami Oh Seng Hwee Sien Kun menatapnya sambil tertawa Ketua Hiati Hwee ingin merundingkan sesuatu denganku betul Gak Chong Heng mengangguk Kalau begitu, Seng Hwee Sien Kun dan sejenak Kemudian barulah manggut-manggut Baik, aku akan kesana Terima kasih, Sien Kun ucap Gak Chong Heng gembira Harap Sien Kun bersedia ikut aku kesana sekarang Ujar Seng Hwee Sien Kun Ya, baiklah, Seng Hwee Sien Kun manggut-manggut Mari kita berangkat Jadi tidak usah membuang-buang waktu Betul, lupa ikan manggut-manggut Terima kasih ucap Gak Chong Heng Dan mereka berdua lalu berangkat Wajah Gak Chong Heng tampak berseri Lu Kong Kong mengundangku kemari Juga merupakan kehormatan bagiku Hahaha Ketua Hiati Hwee atau Lu Taikam tertawa terbahak-bahak Mari kita bersulang lagi Mereka bersulang Setelah itu mulailah mereka mengarah pada pokok pembicaraan Lu Kong Kong mengundangku kemari Tentunya ada sesuatu penting Silakan terbuka saja Ujar Seng Hwee Sien Kun Betul Lu Taikam manggut-manggut terus terang Aku ingin berunding dengan Sien Kun Mengenai apa maksudku Hiati Hwee ingin bekerja sama dengan Seng Hwee kau Bagaimana menurut? Sien Kun hahaha Seng Hwee Sien Kun tertawa Itu memang baik sekali Tentunya aku setuju Bagus, bagus Hahaha Lu Taikam tertawa gembira Namun hal ini sudah pasti ada persyaratannya Bukan betul Seng Hwee Sien Kun mengangguk Kira-kira apa persyaratannya Bagaimana kalau Sien Kun yang mengajukannya Dulu Lu Kong Kong tentunya tahu bahwa Seng Hwee kau kian hari kian bertambah besar dan kuat Namun lanjut Seng Hwee Sien Kun sambil memandangnya Mengenai keuangan Seng Hwee kau Otomatis mengalami kesulitan Maksud Sien Kun ingin minta bantuan ku tanya Lu Taikam Ya, Seng Hwee Sien Kun mengangguk Itu gampang Kapan Sien Kun membutuhkan Aku pasti menyediakannya Ujar Lu Taikan sambil tertawa Terima kasih Lu Kong Kong Seng Hwee Kam Sien Kun juga tertawa Lalu bagaimana syarat Lu Kong Kiam Kong Kong Tentunya Sien Kun tahu Kini yang berani menentang Hiati Hwee adalah Tiong Ngepe Jadi syarat ku hanya menghendaki agar Seng Kau membasmi Tiong Ngepe Apakah Sien Kun sanggup? Sanggup, Seng Hwee Sien Kun menggul-manggut Kalau begitu, mari kita berselang atas kace sepakatan kita untuk bekerja sama Hahaha Lu Taikam tertawa gembira Mari Seng Hwee Sien Kun juga tertawa terbahak-bahak Mereka berdua berselang dengan wajah beri Dan sesaat kemudian mereka mulai bercakap-cakap lagi Oh ya Lu Taikam teringat sesuatu Kini istriku sedang merantau Aku menghadiahkan pedang pusaka Han Kong Kiam kepadanya Harap Sien Kun perintahkan kepada para anggota Agar jangan mengganggu gadis yang memiliki pedang tersebut Baik, Seng Hwee Sien Kun mengganggu Tapi bagaimana bentuk pedang pusaka itu? Pedang pusaka itu dapat memancarkan cahaya yang mengandung hawa dingin Lu Taikam memberitahukan Itulah pedang pusaka Han Kong Kiam Nama putri Lu Kong Kong Ku beritahukan kepada Sien Kun Tapi harus dirahasiakan pesan Lu Taikam dan memberitahukan Namanya Lu Wisan Aku pasti merahasiakan identitasnya Ujar Seng Hwee Sien Kun berjanji Pokoknya para anggotaku tidak akan mengganggu putri Lu Kong Kong itu Terima kasih ucap Lu Taikam Oh ya, Sien Kun membutuhkan berapa banyak uang emas Seng Hwee Sien Kun memberitahukan berapa jumlahnya Cukupkah tanya Lu Taikam sambil tertawa cukup Kalau kurang, kapanpun Sien Kun mok minta kepadaku Ujar Lu Taikam Terima kasih Lu Kong Kong ucap Seng Hwee Sien Kun dengan gembira Oh ya, kapan uang itu akan dikirimkan ke markasku Beberapa hari ini, Lu Taikam memberitahukan Aku akan mengutus Gak Chong Heng dan beberapa orang Untuk mengantar uang tersebut ke markas Sien Kun Terima kasih Ucap Seng Hwee Sien Kun dengan wajah berseri Setelah menerima uang itu Aku pasti memerintahkan para anggotaku pergi Menyerang Tiong Nye Pei Bagus, bagus Pokoknya Tiong Nye Pei harus dibasmi Ujar Lu Taikam sambil tertawa setelah Tiong Nye Pei dibasmi Seng Hwee Kau pun harus membantuku membasmi para pemberontak Itu urusan kecil Sahut Seng Hwee Sien Kun sambil tertawa Baiklah, aku mau mohon pamit Selamat jalan ucap Lu Taikam Sampai jumpa Lu Kong Kong Ucap seri Hwee Sien Kun Yang lalu meninggalkan Mark Jihiyati Hwee Sambil tertawa gembira Sementara itu, Tuan Bengkiat dan lainnya terus melakukan perjalanan menuju markas pusat Kepang Dalam perjalanan, mereka terus bercakap-cakap, terutama Li Ailing Dia tak henti-hentinya membicarakan ini dan itu, ada saja yang dibicarakannya Ailing Siang Koan Goat Nyo menjelengkelengkan kepala Kenapa mulutmu tidak bisa diam si memangnya aku tidak boleh bicara sahut Ailing sambil tersenyum Aku suka bicara, jadi mulutku tidak bisa diam Kalau engkau terus begitu, mana ada pemuda yang akan jatuh hati kepadamu ujar Siang Koan Goat Nyo Hai 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 Li Ailing tertawa Kalau tidak jada pemuda jatuh hati kepadaku ya sudah lah Aku sama sekali tidak kalut, sebaliknya engkau sudah rindu pada kakak Bun Yang Bukan engkau mulai mengodaya Siang Koan Goat Nyo mengerutkan kening dan wajahnya agak kemerah-merahan Jadi, selah Kam Herian mendadak Goat Nyo menyukai Bun Yang Kapan mereka bertemu? Mereka berdua belum pernah bertemu Sahut Li Ailing Namun aku yakin Goat Nyo pasti menyukai kakak Bun Yang Bagaimana mungkin Kam Herian menggeleng-gelengkan kepala Sebab mereka berdua belum pernah bertemu Kalaupun bertemu belum tentu Maksudmu Goat Nyo belum tentu akan menyukai kakak Bun Yang Tanya Li Ailing Ya, Kam Herian mengangguk Loh Li Ailing menatapnya terbelalak kok engkau Dia telah jatuh hati kepada Goat Nyo Maka tidak menghendaki Goat Nyo menyukai Bun Yang selalu wisan mendadak Oh mulut Li Ailing ternganggah lebati Betulkah begitu memang begitu Lu wisan manggut-manggut Kalau tidak, huwisan siang koan Goat Nyo menggeleng-gelengkan kepala Jangan omong yang bukan-bukan Sebab akan merusak persahabatan kita semua Goat Nyo lu Hui, san, tersenyum Aku, omong sesungguhnya Hui, san, sudahlah Toan Bengkiat mendekatinya Kita semua adalah teman baik yang harus bersatu Jadi aku tahu Lu wisan manggut-manggul baiklah Mulai sekarang aku tidak akan banyak bicara Aku yang akan banyak bicara Selali Ailing sambil tersenyum Kalau tidak, semuanya pasti membisu Itu jadi tidak enak dan tiada kesemarakan Ya, kan engkau memang banyak mulut Siang koan Goat Nyo menggeleng-gelengkan kepala Dan menghela nafas Anak gadis, sebaiknya jangan banyak mulut Hai 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 Li Ailing tertawa geli Mulutku cuma satu Kok engkau bilang mulutku banyak si hengkas Yang koan Goat Nyo menggeleng-gelengkan kepala SSSST Luwisan memberi isyarat Kalian dengar, ada suara pertempuran di depan Toan Bengkiat, Kamhetian, Li Ailing, Siang koan Goat Nyo dan Lemkyong Soatlan mendengarkan dengan penuh perhatian Betul, ujar Kamhetian Ada suara pertarungan di depan Mari kita ke sana Mereka bernam langsung melesat ke tempat itu Tampak belasan orang berpakaian merah mengeroyok gadis berusia dua puluhan Eeeh Li Ailing terbelalak menyaksikannya Gadis itu menggunakan Hang Hwang Kiam Hoat Ilmu pedang burung Phoenix Tapi belum begitu mahir Siapa yang mengajarnya ilmu pedang itu Heran Gumam Siang koan Goat Nyo Dia pun menggunakan Kiyo Kiyong Santian Po untuk berkelit Kok dia mengerti kedua ilmu itu Sungguh mengherankan sahut Li Ailing Kenapa kalian berdua tanya Toan Bengkiat Gadis itu menggunakan ilmu pedang Hang Hwang Kiam Hoat Jawab Li Ailing Bahkan juga berkelit dengan ilmu Kiyo Kiyong Santian Po Mungkinkah dia ada hubungan dengan ayahku Kenapa engkau berkata begitu Tanya Lam Kiyong Soatlan Sebab ayahku juga mahir ilmu pedang itu Sahut Li Ailing Ayahmu juga mahir Kiyo Kiyong Santian Po Tanya Lam Kiyong Soatlan Setahu ku tidak Li Ailing menggelengkan kepala Paman Chia Hiong memang mengajarku Dan Goat Nyo ilmu langkah kilat itu Namun gadis itu kita bantu gadis itu Kemudian kita tanya bukankah kita akan tahu Jadi tidak perlu menerka membuang-buang waktu Selakam herian yang sudah timbul nafsu membunuhnya Baik, Toan Bengkiat mengangguk Mari kita bantu gadis itu Mereka bernam langsung melesat ke sana Dan tentunya sangat mengejutkan orang-orang berpakaian merah itu Kami adalah anggota Hiyati HWE Siam kalian bentak kepala para anggota Hiyati HWE itu HMM Dingus Kam Herian Aku adalah Cio Ke Hiap Jadi aku akan membasmi kalian semua hari ini Apa para anggota Hiyati HWE mudur beberapa langkah Pendekar pembasmi penjahat betul Kam Herian menghunus pedangnya Serang dia seru pemimpin para anggota Hiyati HWE Yang kemudian ikut menyerang Kam Herian Ketika Kam Herian diserang Toan Bengkiat dan lainnya langsung turun tangan membantunya Terjadilah pertarungan yang tak seimbang Sebab Kam Herian dan lainnya berkepandaian tinggi Sebaliknya kepandaian para anggota Hiyati HWE tidak begitu tinggi Oleh karena itu, belasan jurus kemudian para anggota Hiyati HWE sudah terkapar berlumuran darah Tampak beberapa anggota Hiyati HWE masih merintih-rintih Ternyata mereka hanya terluka Kam Herian mendekati mereka lalu mendadak menggerakan pedangnya Tak lama orang-orang yang terluka itu pun tewas dengan dada berlubang Kam Herian betul-betul tidak memberi ampun kepada mereka Sehingga membuat Toan Bengkiat menggeleng-gelengkan kepala Jilid 6 hal, 26-27 juga ada, kan kepala Lagi pula dia tidak begitu lama berada di rumahku Setelah mengajarku ilmu-ilmu itu Dia berpamit, ak-ah ahli ailing menghela nafas panjang Sayang sekali Kenapa begitu sulit bertemu di ak-kak Giyoklan Siangkoan Goatnil memandangnya Apa rencanamu sekarang aku tidak mempunyai rencana Apa-apa, air matlah, tan Giyoklan mulai meleleh Aku pun tidak tahu mau kemana, aku mempunyai usul Ujar Toan Bengkiai sambil tersenyum Bagaimana kalau kita ajak nona ini ke markas Tiong-Niapai Usul yang jitu, sahut li ailing sambil tertawa gembira Memang lebih baik kakak Giyoklan bergabung dengan bibis Wan Hyang Dia pasti aman di markas itu Betul, Siangkoan Goatnil manggut-manggut Kemudian memperkenalkan mereka Tan Giyoklan segera memberi hormat Dan mengucapkan terima kasih dengan air matu berderai-derai Nah hujar li ailing Kita jangan membuang-buang waktu lagi Mari kita berangkat ke markas Tiong-Niapai Dua hari kemudian Mereka bertujuh sudah sampai di markas Tiong-Niapai Kedatangan mereka tentunya sangat mengembirakan Yosuan Liang, Tan Ju Liang, Lim Chin An dan Cu Tiang Lim Beberapa anggota Tiong-Niapai segera menyuguhkan arak wangi Yosuan Hyang mengajak mereka bersulang Sehingga suasana pun menjadi semarak Aku tidak menyangka sama sekali Kalian akan kemari Ujar Yosuan Hyang sambil memandang Li Ailing Siangkoan Goatnil dan Tan Giyoklan Mari ku perkenalkan Li Ailing tertawa Aku adalah engkau Engkau mendadak Yo, Suan Hyang terbelalak Engkau Iling? Bibi Suan Hyang masih mengenaliku Padahal aku tadi aku diam saja Li Ailing tertawa geli Ailing, Yosuan Hyang memandangnya dengan mece basah Aku tak menyangka engkau sudah besar dan cantik Oh ya, bagaimana ayahmu? Ayahku sudah kembali ke pulau Hanghuangtu Sahut Li Ailing Lalu memperkenalkan Siangkoan Goatnil Bibi Suan Hyang, dia Goatnil putri kesayangan Kim Siao Suseng dan Kau Jun Bi Jin Oh Yosuan Hyang menatapnya dengan penuh perhatian Bukan main apanya yang bukan main tanya Li Ailing sambil tertawa kecil Sungguh cantik dan lemah lembut Sahut Yosuan Hyang kagum Betul-betul cantik sekali Bibi Suan Hyang Ujar Li Ailing mendadak Dia sangat serasi dengan kakak Bun Yang Bukan benar Yosuan Hyang manggut-manggut dan menambahkan Tapi tergantung jodoh mereka juga Oh ya, kalian sudah bertemu Bun Yang belum Li Ailing menggelengkan kepala Kemudian memperkenalkan Tan Giyok Lan Yang duduk diam itu Bibi Suan Hyang, dia Tan Giyok Lan Kedua orang tuanya dibunuh oleh para anggota Hiyati HWE Dia pernah bertemu kakak Bun Yang Untung kakak Bun Yang pernah mengajarnya ilmu silat Maka dia dapat meloloskan diri Oh ya, Yosuan Hyang menatapnya serayu bertanya Siapa ayahmu ayahku bernama Tan Tiam Song Mantan pembesar di kota Kengcil Jawab gadis itu dan mulai terisak-isak Oh ya, Yosuan Hyang manggut-manggul Tan Taijin sangat jujur, adil dan bijaksana Bahkan sering menentang perintah Lutai Kam Maka tidak heran pihak Hiyati HWE membunuhnya Tiba-tiba Luwisan mengerutkan Kening Karena ayah angkatnya disinggung dalam ucapan Yosuan Hyang Bibi Suan Hyang tanyanya heran Apakah Lutai Kam mempunyai hubungan dengan perkumpulan Hiyati HWE? Lutai Kam adalah ketua Hiyati HWE Sahut Yosuan Hyang memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala Lutai Kam memang jahat sekali Sering membunuh Jenderal dan Menteri yang setia Luwisan diam saja Li Ailing memandang Luwisan Hyang seraya berkata Bibi Suan Hyang, kami kemari justru dikarenakan kakak Jioklan Kini dia sudah tidak mempunyai orang tua dan dikejar-kejar pihak Hiyati LHHWE Maka kami ajak dia kemari untuk bergabung dengan Bibi Bagus Yosuan Hyang tertawa gembira Tentunya ku terima dengan senang hati Terima kasih, Bibi ucap Tan Giyoklan Giyoklan Yosuan Hyang memandangnya ambil tersenyum Mulai sekarang engkau tinggallah di sini ya, Bibi Tan Giyoklan mengangguk Oh iya, engkau harus ingat, pesan Yosuan Hyang Jangan lupa melatih ilmu silatmu Itu sangat penting sekali Aku mohon petunjuk Bibi Ujar Tan Giyoklan Itu sudah pasti, Yosuan Hyang manggih manggut Aku pasti memberi petunjuk padamu Terima kasih, Bibi Ucap Tan Giyoklan T.C.I. Haru Nah Li Ailing tersenyum Urusan ini sudah beres Maka kami mau mohon pamit apa Yosuan Hyang terbeliat Kalian sudah mau pergi? Kenapa begitu cepat? Kami masih harus melanjutkan perjalanan kami Markas Pusat Kepang Li Ailing memberitahukan Tidak bisa Yosuan Hyang menggelengkan kepala Pokoknya kalian harus bermalam di sini Dan besok baru berangkat Bibi Suan Hyang Baiklah, selatuan Bengkiat Kami akan bermalam di sini Eh Li Ailing melototi Tuan Bengkiat Kenapa harus bermalam di sini? Bukankah akan merepotkan Bibi Suan Hyang Cuma satu malam? Sahut Tuan Bengkiat sambil tersenyum Lagi pula kita semua masih capek Apa salahnya kita bermalam di sini Tapi akan merepotkan Bibi Suan Hyang? Tidak, tidak merepotkan Ujar Yosuan Hyang sambil tersenyum Sebaliknya aku malah merasa gembira sekali Betul, sambung Tan Juliang dan Ling Chin An Kami sungguh merasa gembira sekali Yang benar tanya Li Ailing sambil tersenyum Tentu benar, Yosuan Hyang tertawa kecil Ingat, sudah berapa lama kita tidak bertemu Maka malam ini harus mengobrol sampai pagi Wah Li Ailing tertawa Kalau begitu, harus begadang Terus terang, aku tidak bisa begadang Sekali-kali boleh, kan Yosuan Hyang tertawa lagi Tentu engkau tidak berkeberatan Baik, Li Ailing mengangguk Malam ini kita semua harus begadang Terima kasih telah menonton!